Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar membuat ikon atau logo di rumah aja. Kita akan belajar membuatnya menggunakan AutoCAD. Mungkin logo ini terlihat simple ya, padahal prosesnya itu panjang kalau menggunakan versi AutoCAD. Bagaimana cara menggambarnya? Mari kita simak. Ini dia, ini adalah proses pembuatannya. Nah, dari yang pertama ini, pembuatan garis untuk titik senter lingkaran. Yang kedua ada lingkaran. Dan selanjutnya. Agar menyingkat waktu, mari langsung kita praktekan aja ya. Kita buat di bawah, sini ya. Yang pertama, buat garis terlebih dahulu dengan ukuran 0,72. Kecil ya. Terus tarik ke bawah. 0,62. Oke. Kita buat garis lagi ke atas. 34,19. Tarik ke kiri. 37,02. Setelah itu, kita buat lingkaran. C, enter. Yang pertama di sini. Buat dengan ukuran radius 59,48. Buat lingkaran lagi di sini, titik senternya. 7,73. Buat lingkaran lagi. Di sini titik senternya. 8,66. Setelah itu, offset garis ini menuju ke kiri berjarak 4,81. 4,81. Selanjutnya, ini kita panjangkan ke bawah. Nah, seperti ini. Terus masukkan perintah trim. Tr, enter dua kali. Ini kita hapus. Yang ini juga. Terus yang ini. Yang ini juga kita hapus. Menggunakan trim. Nah, tapi di sini ada tanda stop. Menandakan ini tidak bisa dihapus. Kemungkinan di sini ada celah. Kita lihat. Nah, ini ya. Ternyata benar. Terus bagaimana caranya agar ini bisa dihapus? Caranya seperti ini. Kita akan move. Nah, di sini ya. Kita move. Kita tempelkan di sini. Nah, seperti itu. Baru setelah itu, kita hapus lagi. Menggunakan trim. Nah, ini mau ya. Yang ini juga. Ada garis kecil ya. Kita hapus. Sekarang, pola garis bagian kanan sudah jadi. Ini kita hapus. Terus yang ini kita hapus juga. Setelah itu, kita mirror. Oke. Kita lanjutkan. Kita offset ke dalam dengan jarak 2. Terus di bagian sini ada radius 1,5. Di bagian bawah, 2,5. Offset ke dalam, 2. Nah, di sini kita buat valid radius 2,5. Nah, seperti ini ya. Yang ini kita teruskan menggunakan extend. Terus kita valid radius lagi. 2. Nah, seperti itu. Yang di bawah, kita gunakan offset. Offset 2. Oke, setelah itu kita hapus menggunakan trim. Nah, seperti itu ya. Proses selanjutnya, kita buat garis di sini. Nah, seperti ini. Terserah panjangnya berapa. Dikira-kira saja. Setelah itu, offset ke bawah 3. Setelah itu, offset lagi. Setelah itu, 7. Setelah itu, 3. Terus kita straight. Yang ini juga. Kita buat garis. Terus di-extend. Oke. Setelah itu, offset ke samping 0,5. Buat garis. Miring. Di titik tengah. Cari midpoint. Nah, di sini. Buat perpendicular. Nah, agar bisa 90 derajat. Kita akan aktifkan. Polar tracking. 90 derajat. Nah, di sini sudah ada tandanya. Perpendicular ya. Kalau sudah. Buat ARC. Titik awalnya di sini. Titik ujung di sini. Dan titik akhirnya di sini. Terus ini kita hapus. Nah, seperti ini. Offset ke bawah 2. Yang ini kita sambung menggunakan garis. Ini boleh kita hapus sekarang. Masukkan field radius. Satu. Terus yang ini kita mirror. Nah, seperti ini ya. Ini kita hapus. Kita lihat lagi di sini. Kita cek radiusnya. 2,5 ya. Kita buat di sini radiusnya 2,5. Offset. Offset. 2. Nah, yang ini kita hapus. Menggunakan trim. Nah, seperti ini ya. Ini juga kita trim. Oke. Terus kita offset lagi. Satu. Ini kita trim lagi. Ini kita hapus. Nah, yang terakhir. Kita buat. Ini ya. Oh, sama yang ini ya. Kita akan lihat di sini. Di offset. Dari tengah. 4,5. Setelah itu. 2,5. Kita akan buat. Offset. 4,5. Offset. 2,5. Extend. Kita buat baris dari sini. Lurus. Nah, ini kita trim lagi. Ini juga kita trim. Kita buat garis lurus di sini. Yang ini. Kita copy. Nah, seperti ini ya. Kita buat garis. Ini kita hapus. Terus buat fillet radius. 0,5. Tinggal kita berikan hertz. Atau arsiran. Tekan H enter. Kita pilih add tick point. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Oh, ternyata ini belum disambung ya. Kita sambungkan dulu. H enter. Add pick point. Kita klik. Di dalam ruangan yang tertutup ya. Enter. Kita buat menggunakan gradient. Nah, ini dia warnanya. Kita pilih yang ini ya. Oke. Selanjutnya, langsung dibuat saja teks. Terus ditulis deh. Di rumah. Aja. Nah, gitu ya. Terus ini langsung dibuat modelnya seperti ini. Nah, gitu ya. Untuk font-nya, silahkan dicari sendiri. Yang lebih cocok yang mana. Atau kalau kurang besar. Ini bisa langsung disetting di sini. Misalkan 4. Nah, ini ditarik. Nah, seperti itu ya. Sekian dulu tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.